Hai teman-teman Selamat datang di channel MGB Garden Di video kali ini saya akan voice over ya Karena berisik banget dan saya akan Make over ambalan yang ada di belakang saya ini Dulunya ini adalah tempat tanaman-tanaman hias Tapi sekarang udah kayak gini wujudnya teman-teman Udah 2 tahun Dan saya akan membuatnya Menjadi lebih baik ya Kalau kita lihat warnanya udah kusam Udah buluk seperti ini Akan saya make over Akan saya bersihkan Seperti apa? Ikutin terus videonya Nah ini teman-teman ambalannya Nah ambalan ini dulu adalah tempat tanaman hias Seperti yang saya bilang Dan ini letaknya ada di bawah AC Jadi ini ada di depan Yang pertama kayunya saya lepas Dan saya bersihkan dulu Karena ini debu sekali teman-teman Banyak debunya Ya maklum ya udah 2 tahun Nggak diapa-apain Kalau dulu itu Ini warnanya coklat muda Mengkilap gitu teman-teman Nah ini akan saya cat aja Karena kalau dikembalikan seperti semula Sepertinya nggak bisa ya teman-teman Nah seperti apa yang dulu Saya insert fotonya ya Ini dia teman-teman Dulu cantik banget seperti ini Karena saya selain menyukai tanaman konsumsi Saya juga mengoleksi beberapa tanaman hias Nah selanjutnya akan saya cat Kita aduk dulu catnya seperti ini ya Ini saya pakai cat kayu aja Kemudian langsung aja kita cat Seperti ini ke atas ke bawah Pelan-pelan aja asal rata ya teman-teman Mengecat tuh memang harus sabar ya teman-teman Nggak bisa buru-buru Jangan lupa bagian-bagian sampingnya Semuanya agar rata ya Juga bagian belakang ya Ini tidak lupa untuk di cat Agar nggak belang Masa yang satu warnanya coklat Yang satu warnanya putih gitu Nah seperti ini hasilnya lapisan pertama Akan saya lapisi lagi catnya Agar lebih rata lagi ya teman-teman Nah jadi tadi kan masih ada serat-seratnya Masih ada coklat-coklatnya Nah kalau kita lapisi lagi itu serat-seratnya akan tertutup Nah seperti ini terlihat bedanya ya teman-teman Yang sudah dilapisi dengan cat dua kali Dan yang masih satu kali Oke mengecatnya udah Sekarang kita tunggu dulu sampai dia kering Mungkin besok baru bisa kita pasang ya teman-teman Sekarang beralih ke penyangganya Ini penyangganya terpulau dari besi Nah kita bersihkan Karena ini kotor ya teman-teman Temboknya juga bersihkan semuanya Besinya juga akan saya cat Agar karat-karatnya ini tertutupi Nah ini teman-teman Tanaman-tanaman yang baru saya beli ya Kebanyakan nggak pakai pot Karena ini saya belinya online Dikirim gitu teman-teman Jadi sekarang saya akan membuat Metia tanam Dan akan menanamnya di pot ya Ini ada macam-macam diskidia Ada peperomia Dan juga ada string of pearl Saya memang menyukai tanaman yang menjuntai-juntai Seperti ini teman-teman Oke ini medianya yang pertama adalah Pakis cacah teman-teman Seperti ini pakis cacahnya Halus Nah ini saya pakai Dua pot Dua takaran pakis cacah Kemudian ada kokopit Seperti ini kokopit itu adalah Sabut kelapa yang dihancurkan Satu takaran Kemudian ini ada perlite Nah perlite ini Sifatnya poros ya teman-teman Saya pakai satu Dan saya aduk-aduk dulu Kemudian ditambahkan juga dengan Satu takaran sekambakar Campur semuanya sampai merata Ini saya punya pot Dua tahun lalu ini Masih ada Alhamdulillah Langsung aja kita masukkan Dan ini adalah diskidia Cascade Kita lihat akarnya Sudah penuh banget ya Root bone ya namanya Akarnya udah saling Saling mengait Langsung aja kita tanam Dan kita tambahkan Medianya di sekitarnya Taraaa Jadi tampak lebih bagus ya Ketika potnya pun jadi lebih besar Cantik sekali menjuntai-juntai Seperti ini Seperti kuaci ya teman-teman Kemudian ini ada String of Dolphin Nah ini seperti lumba-lumba Kalau kita lihat dari samping Ini juga cantik banget Ini adalah tanaman sukulen ya teman-teman Kalau sukulen itu gak boleh banyak air Karena nanti bisa busuk Kalau kekeringan masih mending Masih bisa dikasih air Dia akan seger lagi Tapi kalau udah busuk yaudah Dia wassalam teman-teman Kemudian ada juga temennya String of Banana Nah ini juga sama Seperti String of Dolphin Ini tanaman sukulen juga String of banana ini Akan keluar akar-akarnya gitu ya teman-teman Keluar akar-akarnya Di sepanjang untayanya itu Jadi saya lingkarkan Biar akarnya itu bisa mengenai media Dan membantu pertumbuhan dari String of banana Kemudian yang ini adalah String of Pearl Atau kalau orang Indonesia Biasa menyebutnya Tasbih-tasbihan Tanaman tasbih-tasbihan Ini lucu banget Karena dia bentuknya tuh bulat-bulat Bener-bener seperti manik-manik ya teman-teman Seperti tasbih Ini sama Tidak bisa kelebihan air Karena kalau dia kelebihan air Dia gampang banget busuk Tapi kalau dia kekurangan air Dia akan keriput Nah jadi harus Pas banget ya Menyiramnya Diperhatikan Gak boleh Sampai kelebihan maupun kekurangan Ini juga ada String of Pearl Yang Varigata Memang masih kecil ya Yang ini Tapi gak apa-apa Kita rawat Justru kadang saya suka Merawat tanaman yang kecil Teman-teman Karena nanti ketika dia sudah besar Itu rasanya itu puas banget Karena berhasil merawat Dan menjaganya yang gak besar Itu kayak memberikan Suatu perasaan Kepuasan tersendiri Buat saya Setelan itu juga ada Peperomia Hope Nah ini Bentuknya kayak jengkol ya Daunnya Ini lucu banget Kalau ini lebih mudah Daripada Yang Tadi ya teman-teman Daripada String of Pearl Karena banyak sekali Yang cerita Kalau String of Pearlnya itu Mati Busuk gitu Tapi kalau yang ini Lebih bandel Jadi saya sarankan Coba deh tanam ini Peperomia Hope Kemudian ini ada String of Beetle Atau Peperomia Angulata Ini yang size baby ya teman-teman Kecil sekali Dan gak apa-apa Kita akan rawat aja Ada juga Peperomia Tetragona Mirip dengan yang tadi Tapi garisnya lebih tegas Saya juga suka tanaman Yang punya daun bergaris-garis Entah mengapa Yang ini ada Peperomia Prostata Atau disebut juga String of Turtle Ini kalau udah besar Juga bisa menjuntai Bagus banget teman-teman Nah kemudian Ini ada Disky dia Pelatih Pila Ini juga Salah satu Tanaman favorit saya Teman-teman Kalau menjuntai Bagus banget Ini masih size Kecil ya Dan yang ini Ada String of Heart Ini saya tambahin aja Medianya Karena Udah ada Medianya Dari saya beli Jadi tinggal Ditambahin aja Biar agak tinggi Dan diputer-puter Begini ya Agar Dia Menyentuh Tanah Atau Menyentuh Media Membantu Untuk dia Tumbuh Lebih cepat Teman-teman Nah Kalau yang Rimbun ini Ada yang bilang Ini discidia Kancing Atau String of Button Atau Disebut juga Discidia Numularia Ini ada juga Yang jenisnya Varigata Cantik banget Teman-teman Tapi saya belum punya Masih punya yang ini aja Saya udah seneng banget Alhamdulillah Nah selanjutnya Saya mempersiapkan Untuk menyiram tanaman Dengan Vitani Ini ada B1-nya Ada vitaminnya juga Ini gunanya Untuk Membantu tanaman Beradaptasi Biar tanaman Itu tidak Shock Dan juga Membantu tanaman Untuk Terhindar dari Penyakit dan virus Ini saya pakainya Sekitar 2 mili Aja Kita campur Seperti ini Dengan air Ini kira-kira 1 liter airnya Bisa kita rendam Sebentar Seperti ini Biar airnya itu Naik ke atas Atau bisa diguyurkan Seperti ini Teman-teman Nah setelah itu Saya taruh di pot Seperti ini Agar Sisa airnya itu Bisa keluar Dengan mudah Teman-teman Tampak segar ya Nah sekarang Saya mau Bikin Tempat Untuk Propagasi Nah karena Tadi Mindah tanam Ada beberapa Daun-daun Tanaman Yang terpotek Jadi akan Saya Tanam Siapa tahu Bisa tumbuh Lagi ya Teman-teman Nah ini Saya punya Box plastik Yang ada tutupnya Lalu saya lubangi Dengan solder Agar Kelebihan air itu Bisa keluar ya Teman-teman Kemudian Saya akan Persiapkan Air Yang diberi Vitani Ini dua Drop aja Kira-kira 2 mili Teman-teman Nggak usah Banyak-banyak Nah ini Akan saya gunakan Untuk Membilas Lumut Nah ini ada Lumut kering Teman-teman Sebagai medianya Untuk Propagasi Setelah Dicampur Dengan air Begini Dia udah Basah Teman-teman Jangan lupa Untuk Diperas Agar Tidak Terlalu Basah Lumutnya Kelembapannya Udah pas Dan kita Tambahkan Perlite Ini saya pakai Cuman Segengam aja Perlitenya Seperti ini Ini bukan Gabus ya Teman-teman Ini perlite Perlite itu Batu Tapi teksturnya Berongga Sekali Mirip Seperti pumice Atau batu apung Tapi dia Lebih rapuh Nah ini gunanya Memberi airasi Teman-teman Atau udara Nah sekarang Langsung aja Kita Ambil Nah ini ada String of button Atau disiki dia Numularia Bagian yang Kering-kering Saya lepas Nah ini kita lihat Ada bakal akarnya Nah langsung aja Kita taruh Dan pastikan Menyentuh Lumutnya ya Teman-teman Nah itu kita tutup Nah ini saya punya Tanaman yang gak kalah cantiknya Namanya String of Ruby Warnanya keunguan Seperti ini Cantik banget Teman-teman Sepintas memang Mirip sama String of Banana Yang tadi Cuman Teksturnya itu Berbeda Kalau ini itu Lebih mirip sama Sedum Teman-teman Nah sekarang Saya mau Mengambil beberapa Dan akan Saya propagasi Nah ini dia Sudah saya potong Dan saya bersihkan daunnya Yang bawah Kemudian saya siapkan botol Yang akan saya isi dengan air Nah ini saya pakainya air tetesan AC ya teman-teman Karena air tetesan AC itu Nggak ada kaporitnya Kalau propagasi tanaman dengan air tetesan AC kayak gini Dia lebih mudah bertumbuh akarnya teman-teman Langsung aja kita masukkan Jangan sampai daunnya menyentuh Jadi batangnya aja yang menyentuh air Seperti ini Oke sekarang Udah kering teman-teman Maaf ya saya pakai masker Karena disini ada orang lalu lalang ya Sekarang saya Taruh aja Disini Ini sebenarnya ada bautnya Cuman karena Satu dan lain hal Itu nggak pas gitu loh Bautnya teman-teman Jadi saya taruh aja Sepertinya juga udah fit Lalu akan mulai Saya tata Ada discidia Cascade Discidia Nomularia String of button Atau kancing Terus ini saya juga punya pot-pot Dari 2 tahun yang lalu Ini pot kaleng seperti ini Udah saya cuci dan udah saya keringkan Sekarang mau saya pakai sebagai cover Kenapa saya pakai sebagai cover pot Bukan sebagai pot langsung Karena ini tidak ada lubangnya teman-teman Yuk sekarang langsung aja Kita Tata Oh iya Ini ada discidia Million Heart Atau discidia Russifolia Ini juga cantik banget teman-teman Saya suka banget Sama tanaman discidia Hoya Dan juga Peperomia Nah ini teman-teman Udah jadi Gimana makeup ambalan kita kali ini Apakah udah jadi cantik ambalannya Ini before Dan ini afternya Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti video saya kali ini Makeover ambalan Dari mulai mengecat hingga menata seperti ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye